Presiden Jokowi Dodo memberikan pengarahan dan pembekalan kepada peserta dan alumni yang telah mengikuti program pendidikan singkat Angkatan 23 dan program pendidikan reguler Angkatan 62 tahun 2021 melalui Lemhanas Republik Indonesia. Dalam arahannya Presiden memberikan perhatian terhadap hasil seminar program pendidikan dan saran dari Lemhanas yang menyebutkan bahwa dunia pendidikan harus sejalan dengan pengembangan teknologi dalam negeri serta pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Negara menyampaikan upaya-upaya pemerintah dalam mengambil alih kembali hak pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan asing seperti PT Freeport Indonesia, Blok Mahakam dan Blok Rokan yang kini kepemilikan dan hak kelolanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu tantangan Indonesia dalam mengembangkan potensi industri dalam negeri dan sumber daya manusia yang unggul serta mampu mengelola sumber daya alamnya. Untuk itu, Kepala Negara mendorong perusahaan BUMN, swasta, serta industri dalam negeri untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini dalam meningkatkan nilai tambah dan memajukan tanah air. Green Economy dan Blue Economy Semua komoditas yang ada harus kita dorong hilirisasi, kita dorong industrialisasinya. Sudah sampaikan dan sudah kita stop, stop ekspor bahan mentah. Kita paksa, entah itu BUMN kita, swasta kita, atau investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Kesempatan jangan sampai nanti kita kehilangan opportunity lagi, kehilangan kesempatan lagi. Dulu ada booming minyak kita kehilangan, ada booming kayu kita kehilangan, ini tidak. Minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan utuh, Kepala Negara berharap lembaga pendidikan, terutama universitas dan perguruan tinggi, dapat semakin berinovasi dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus aktif dalam mengakuisisi teknologi-teknologi baru, terutama teknologi digital. Tugas universitas atau perguruan tinggi harus mengajak mahasiswa beradaptasi dengan kemajuan zaman, belajar di mana saja dan dengan siapa saja, serta siap dalam menghadapi perubahan dalam berbagai bidang. Perguruan tinggi harus memberikan fasilitas bagi pengembangan talenta mahasiswa. Presiden mengingatkan nantinya, hybrid knowledge serta hybrid skill akan menjadi modal tinggi. Untuk itu pemahaman akan statistik, matematika, bahasa komputer atau coding, hingga penguasaan terhadap bahasa asing menjadi hal yang tidak boleh tertinggal. Presiden menambahkan bahwa di masa depan, tidak hanya muncul berbagai jenis-jenis pekerjaan baru, namun akan banyak jenis pekerjaan yang sudah tidak relevan dan hilang. Selain itu, universitas juga tidak hanya mendidik di lingkungan kampus saja, namun juga di luar kampus, agar mahasiswa tidak terpapar ajaran yang radikal dan ekstremis, bahkan terjerat oleh bahaya narkoba. Lalu 30 tahun yang masih diajarkan, saya sudah sampaikan dalam forum para rektor sebulan yang lalu mengenai ini. Ini harus ada perubahan-perubahan secara fundamental dan cepat untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan global yang ada. Tugas perguruan tinggi itu tidak hanya mendidik di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus. Jangan sampai nanti di dalam kampus dididik mengenai kebangsaan, mengenai Pancasila, tetapi nanti di luar kampus ada yang mendidik lagi menjadi ekstremis garis keras atau radikal garis keras.